Intro Di tengah gencar-gencarnya produk motor baru bermunculan, namun eksistensi motor lawas masih banyak hingga saat ini. Penggemarnya pun juga masih ada. Seperti salah satu pemuda di Kota Madiun ini, ia mengkoleksi puluhan motor lawas yang saat ini sudah jarang ditemukan. Yayan Aprianto, warga Jalan Doho, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun ini. Ia mengkoleksi beragam motor lawas dan antik. Beragam motor lawas ada di tempat ini mulai dari motor sport, bebek, zundap hingga PSA. Salah satu motor lawas kesukaannya yaitu motor bebek jenis Yamaha V-series buatan tahun 1973. Meskipun sudah tua, tapi motor lawas ini masih bisa melaju dengan kecepatan 60 hingga 70 km per jam. Selain itu, ada beberapa jenis motor lawas yang lain. Seperti yang paling tua, motor produk Eropa jenis AJS-56, motor produk Jepang Suzuki Free 50cc, dan Yamaha V-series 50cc produksi tahun 1972. Yayan mengatakan keinginannya melestarikan motor lawas dimulai sejak tiga tahun yang lalu. Awalnya, ia hanya ingin mengkoleksi beberapa motor saja. Namun, seiring berjalannya waktu, hingga akhirnya sekitar 50 unit motor antik berjajar di rumahnya. Untuk mendapatkannya pun ia harus merogoh kocek hingga puluhan juta rupiah. Tak hanya dari Madiun, ia juga mendapatkan motor lawas koleksinya ini dari beberapa daerah lain, seperti Ponorogo dan Ngawi. Untuk perawatan motor lawas, terutama jenis dua tak, menurut Yayan tergolong sangat mudah. Hanya melakukan cek oli mesin dan yang paling utama adalah cek oli samping. Saya koleksi untuk mengestarikan motor-monter dua tak yang mulai punah. Kan motor dua tak semakin tahun, semakin kesini kan, semakin langka. Terus, motornya sudah mulai hilang. Dan sekarang, motornya mulai jadi incaran anak-anak muda motor yang di daerah Bandung, Jakarta. Saya dapat motor dua tak paling banyak dari daerah Ponorogo, Ngawi, Madiun ada. Tapi untuk di Madiun sendiri, gimana? Masih? Untuk Madiun, populasinya sudah mulai berkurang, sudah habis. Terus, untuk perawatannya gimana? Mudah? Perawatannya mudah, ya. Cukup cek oli. Dua tak terutama oli samping, misalnya sampai telat. Terus, untuk biaya untuk mendapatkan motor ini kira-kira besar. Cukup besar. Lumayan untuk motor dua tak. Kalau untuk motor dua tak mulai dari 800, ada yang sampai 12 juta. Untuk yang kelas Jepangan. Kalau untuk yang kelas Eropanan, mulai dari 25 sampai 60 juta. Yang paling tua di sini, yang kelas Eropa itu ada AIS tahun 1956. Terus, untuk yang kelas Jepangan itu, yang paling tua F50, Suzuki sama Yamaha 50. Itu tahun 70 sama tahun 72. Untuk yang koleksi paling baik di sini, yang V-series Yamaha. Yang paling tua untuk jenis Yamaha V-series? V-series yang paling tua di sini, Yamaha V50 warna hijau. Untuk jumlah motor yang di koleksi, Mas? Kurang lebih ada sekitar 50 sama yang di gedang rumah. Sementara ini masih untuk koleksi, nanti kalau semakin kecini harga semakin naik, ya lepas. Misalkan ada peminat? Misalkan ada peminat, lepas. Masalkan cocok harganya? Masalkan harganya cocok lepas. Meski begitu, jika ada orang yang berminat meminang koleksinya tersebut, jika dirasa cocok, ia tidak segar untuk melepasnya. Dari Madiun, Kusmanto, Garda TV Garda Revolusi Multimedia Sampai jumpa di video selanjutnya.